Prada Devliadi, prajurit Batalion Infanteri 100, prajurit setia yang diserang diduga geng motor masih dirawat di rumah sakit Putri Hijau Medan. Ia dalam keadaan sadar meski mengalami luka-luka di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dari foto yang beredar, kepala prajurit Rider 100 ini dibalut perban. Kondisi terkini Prada Devliadi dikabarkan memburuk. Mata sebelah kiri Prada Devliadi dikabarkan buta akibat kenabaco senjata tajam gerombolan geng motor yang terafiliasi dengan organisasi masyarakat, Ormas, di Medan. Saat diwawancarai, Kasdam Ibu Kit Barisan Brigadir Jenderal Refrizzal membenarkan kebutaan Prada Devliadi. Namun demikian ia belum menerangkan apakah personel TNI ini mengalami kebutaan permanen atau sementara. Selain buta, lanjut Jenderal Bintang 1 ini. Prada Devliadi mengalami luka bacok di bagian kepalanya. Kondisinya sakit, tidak hanya buta, tapi luka dibacok-bacok. Kata Kasdam Ibu Kit Barisan Brigadir Jenderal Refrizzal saat diwawancarai di rumah dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman. Saat rapat koordinasi dan konsolidasi PB PON. Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, Prada Devliadi, Prajurit Batalion Infanteri 100, Prajurit Setia, Kodam Ibu Kit Barisan diduga diserang geng motor saat sedang nongkrong di warung angkringan di Simpang Tugusinar Indonesia Baru, SIB. Medan Petisah Medan Petisah